Pagelaran Pawai Budaya bertajuk Bali Art Carnival resmi digelar dengan mengambil rute dari depan gedung Jaya Sabah menuju Taman Budaya Art Center. Pawai Budaya yang mengambil tema Tribuan Akerti ini diikuti sekitar 200 seniman-seniman muda Bali dan juga beberapa tamu kehormatan dari luar daerah seperti Banyuwangi Carnival. Pawai Budaya Bali Art Carnival ini mengawali acara pembukaan Bali Mandara Nawanatya ketiga tahun 2018. Sementara itu Bali Mandara Nawanatya sendiri merupakan salah satu event budaya sebagai implementasi program aksi Bali Mandara Jilid II untuk memberikan ruang kepada kelompok seni dalam mempergelarkan karya-karya seni inovatif dan modern, sekaligus memfungsikan Taman Budaya Art Center sebagai pusat aktivitas seni budaya. Yang menarik dari Pawai Budaya Art Carnival tahun ini adalah para peserta Pawai menggunakan kostum-kostum dari bahan daerah ulang seperti kertas bekas, plastik, koran bekas, dan botol bekas. Hal ini tentunya sejalan dengan tujuan Bali yang ingin menciptakan Bali sebagai provinsi yang clean and green atau bersih dan hijau. Ini menu baru, menu baru untuk pembangunan budaya kita dalam rangka memberikan ruang kepada para seniman, khususnya seniman-seniman muda yang bergerak di bidang fashion tetapi dengan tema Bali Clean and Green. Jadi karena itu tadi yang ikut karnaval menggunakan bahan-bahan bekas, plastik-plastik bekas, botol-botol bekas, dan sebagainya. Sehingga dan demikian mudah-mudahan ide kita untuk daur ulang, untuk menggunakan kembali sampah kita yang masih bisa kita pakai, itu idenya ke sana. Sehingga dan demikian persoalan sampah kita, persoalan kebersihan kita juga ternyata mampu untuk memberikan inspirasi, motivasi bagi para seniman kita. Itu saja sebenarnya. Pawe budaya ini menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat Bali, khususnya yang berada di wilayah Denpasar. Mereka berkumpul di pinggir jalan untuk menyaksikan pawe budaya yang melintas di jalan sepanjang kurang lebih 3 km ini. Ini bagus sekali untuk meningkatkan pariwisata Bali lagi, untuk Bali sekarang bisa naik lagi pariwisatnya sekali. Ya bagus sekali, jadi masyarakat Bali welcome semua dengan karnaval seperti ini. Kalau bisa sih sering-sering diselenggarakan ini, jadi semua provinsi bisa datang ke Bali ke sini biar bisa kita bergabung. Kostum-kostum yang dipamerkan dalam pawe budaya kali ini juga ikut diperlombakan. Ada beberapa kategori perlombaan seperti kostum terfavorit, kostum terunik, dan kostum daur ulang terbaik. Iga Tana Banjiwo, Kompas Dewata Iga Tana Banjiwo Iga Tana Banjiwo